Pemanfaatan hasil laut Indonesia harus didukung peralatan yang aman. Nelayan tradisional biasanya menggunakan jukung yaitu perahu dengan penyeimbang di bagian samping. Pabrik di padalaran Jawa Barat membuat inovasi jukung anti tenggelam. Jukung yang biasanya terbuat dari kayu dan bambu dibuat dari plastik sehingga lebih aman dan awet. Usro, lagi ngapain sih di situ? Ini Nel lagi main perahu, tapi perahunya tenggelam. Ah, udah deh. Ikut Nel aja sini. Lihat perahu yang ada sayapnya. Ah, masa? Emang ada perahu yang bersayap? Iya, ayo cepat naik sini, Usro. Siap, Nel. Asik. Nah, ini nih bahan plastiknya. Berjenis SBPE atau Hetine City Polyethylene. Yaitu bahan plastik yang ramah lingkungan. Jadi saat jukung kita pakai, tidak akan merusak kualitas air laut. Tahap campur selesai. Lanjut ke tahap injeksi. Gunakan mesin injeksi ini. Wih, besar banget ya. Karena mesin ini akan mencetak pipa dengan panjang 9 meter. Panaskan bahan pada suhu 200 derajat Celcius. Suhu setinggi itu bisa membuat plastik meleleh. Nah, lelehan plastik ini langsung dicetak menjadi pipa. Butuh waktu sampai 8 jam loh untuk mencetak satu pipa ini. Wih, besar kan? Pipa yang masih panas ini harus kita dinginkan. Ada 4 tahap pendinginan loh. Semuanya menggunakan air. Nah, sekarang potong pipa sesuai ukuran yang dibutuhkan. Mesin potong berteknologi tinggi ini punya pisau yang sangat tajam. Pipa plastik ini bisa terpotong secara akurat loh. Mantap! Sekarang kita rakit bagian-bagian jukung yuk. Nah, jukung anti tenggelam ini punya ujung berbentuk pipih. Agar bisa membelah air di lautan dengan mudah. Nah, jadi jukung bisa melaju dengan cepat dan membuat hemat bahan bakar. Bagian belakang pipa juga sudah tertutup rapat. Daya apung pun menjadi besar. Ini nih yang membuat jukung tidak akan tenggelam. Mantap! Selanjutnya kita pasang badan jukung. Oh iya, sambung tiap bagian memakai logam anti karat. Agar jukung awet sampai lebih dari 20 tahun. Wow, lama juga ya. Setelah semua bagian terpasang, sekarang tinggal kita lapisi bagian yang berongga. Untuk mencegah air masuk di sela-sela sambungan. Pelapisan ini juga memakai lelehan plastik SDPI loh. Tahap selanjutnya adalah pasang bagian dasar jukung. Berfungsi sebagai pijakan. Oke deh, selesai. Tinggal pasang sayap deh. Eh, bukan sayap untuk terbang ya. Tapi sayap untuk menjaga kesimbangan. Jadi jukung tidak miring saat melaju di atas air yang bergelombang. Nah, setelah itu pasang tempat duduk di bagian samping. Jukung ini punya kapasitas sampai 10 orang loh. Oke, biar nggak keujanan dan kepanasan, lengkapi jukung dengan kanopi dan lampu suar. Yang berfungsi sebagai penanda saat malam hari. Nah, karena lampunya pakai tenaga surya, kita tidak perlu ganti baterai deh. Terakhir, tinggal tambahkan dayung. Sip, sudah lengkap nih. Jukung anti tenggelam sudah jadi. Sekarang kita coba dulu yuk kekuatan jukung ini. Dengan ketebalan 1,4 cm, jukung ini bisa tahan terhadap segala benturan, deburan ombak, serta tajamnya karang-karang di seluruh perairan di Indonesia. Mantap! Kalau banyak keunggulan seperti ini sih, bisa jadi pengganti jukung kayu loh. Sip lah. Hihihi. Laptop si unyil Udangnya ilmu pengetahuan Sama bisa kau dapat Di Laptop si unyil Kuntik taunya kunci Laptop si unyil kita belajar bersama Laptop si unyil kita belajar bersama